Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya saya senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman selama dua hari berturut-turut ini kemarin dan hari ini. Teman-teman dalam press briefing hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kembali mengenai acara Serah Terima yang tadi teman-teman juga ikuti. Serah Terima Ibu Ekti Binti Toyib Anwar yang terbebas dari hukuman mati kepada keluarga dan juga Serah Terima 3 WNI APK yang terbebas dari penyanderaan di perairan Gabong. Isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah pertemuan virtual saya yang baru saja selesai sebelum Serah Terima para WNI kepada keluarga. Ini adalah pertemuan antara saya dengan State Councilor dan Menlu RRT yaitu Minister Wang Yi. Yang ketiga adalah mengenai perkembangan travel corridor. Pada isu yang ketiga ini, Duta Besar Uni Emirat Arab akan hadir dan bergabung dengan kita dan akan memberikan beberapa pesan, beberapa hal kepada teman-teman. Saya ingin mulai teman-teman dengan isu yang pertama yaitu Serah Terima WNI kepada keluarga. Saya ingin ulangi sedikit lagi untuk memberikan atau agar isunya menjadi lebih jelas. Teman-teman, Alhamdulillah setelah harus menjalani protokol kesehatan untuk beberapa saat, hari ini saya dapat menyerahkan kepada menyerahkan Ibu Eti Binti Toyop Anwar kepada pihak keluarga Ibu Eti terbebas dari hukuman mati. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada press briefing tanggal 10 Juli, saya sudah menyampaikan lebih detail, jadi saya tidak ingin ulangi lagi. Proses untuk Ibu Eti ini merupakan proses yang sangat panjang, komplikir, dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya pembebasan Ibu Eti, termasuk pengurus besar Nahblatul Ulama dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tadi teman-teman juga sudah ikuti, saya telah menyerah terimakan 3 APK kita atas nama Pak Aldi Fauzian Zahswandi, Pak Amin Sumadi, dan Pak Sobirir, yang telah disanggara di perairan Libreville, Gabon, Afrika Barat pada tanggal 3 Mei 2020. Ketiganya merupakan APK kapal ikan Amerger 2 dan Amerger 7, yang disanggara bersama dengan 3 APK warga negara Korea dan warga negara Senegal. Proses pembebasan ketiga WNI APK ini juga merupakan proses yang cukup komplikir, apalagi harus dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dari sejak berita penculikan diterima, beberapa perwakilan Indonesia, yaitu KPRI Abuja, KPRI Paris, serta Konsul Kehormatan Indonesia di Gabon, langsung bekerja untuk pembebasan ketiga APK tersebut, baik melalui pertukaran informasi dengan pemerintah Korea Selatan, komunikasi langsung dengan pemilik kapal, dan juga komunikasi dengan pihak keluarga APK, dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan pemerintah Nigeria dan Gabon untuk antisipasi pergerakan penyandra ke negara-negara tersebut. Berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak, semua APK yang disandra, termasuk 3 APK asal Indonesia, Alhamdulillah berhasil dibebaskan pada tanggal 8 Juni 2020. Kemudian pada tanggal 10 Juni, dua hari setelah pembebasan, Duta Besar Republik Indonesia di Abuja, secara pribadi langsung menjemput tiga APK tersebut di Bandara Port Harcourt, Nigeria. Ketiganya ditempatkan di Wisma Duta, KBRI Abuja, sambil menunggu kepulangan ke Indonesia. Oleh karena itu, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada KBRI Abuja, KBRI Paris, Konhor Indonesia di Gabon, Pemerintah Korea Selatan, Pemerintah Perancis, Pemerintah Nigeria, dan Pemerintah Gabon, serta KL terkait antara lain Kemenkupol Bukang, TNI, dan BIN. Teman-teman, Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi kepulangan mereka dari Nigeria pada tanggal 14 Juli 2020. Dan mereka telah tiba di Jakarta pada 16 Juli 2020 dan telah menjalankan protokol kesehatan secara ketat termasuk karantina mandiri. Kementerian Luar Negeri juga akan memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah bahwa satu tugas lagi terkait pembebasan WNI dapat kita selesaikan. Alhamdulillah. Teman-teman media yang saya hormati, isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah hasil pertemuan saya dengan State Councilor sekaligus Menlu RRT Wang Yi. Pertemuan tadi di pertemuan bilateral dilakukan cukup panjang, lebih dari 1,5 jam pada hari ini, 30 Juli. Dan kami berdua membahas berbagai isu bilateral dan perkembangan di kawasan serta global yang menjadi perhatian bersama. Di dalam pertemuan bilateral tadi, saya mengangkat 4 isu. Yaitu yang pertama, mengenai kolaborasi dalam penanganan COVID-19. Kami sepakat untuk terus meningkatkan kolaborasi internasional guna penanganan COVID-19, terutama dalam menjamin rantai pasokan bahan baku bagi produksi obat dan pengembangan vaksin. Untuk kerjasama vaksin antara Bio Pharma dan Sinovac, kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi kerjasama selanjutnya. Dua isu yang saya tekankan adalah mengenai ketersediaan bau vaksin atau vaksin dalam bentuk bau dengan jumlah yang mencukupi agar segera dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga masalah harga vaksin yang terjangkau. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, Bio Pharma dan Sinovac saat ini tengah melakukan kerjasama clinical trial tahap ketiga. Tentunya sambil menunggu uji klinis ini selesai, maka persiapan tahap selanjutnya yang menyangkut produksi sudah harus dipersiapkan. Dari sisi kemampuan, Bio Pharma sedang dalam proses upgrading kapasitas produksinya dari 100 juta menjadi 250 juta per tahun. Dan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal kerjasama vaksin ini termasuk dengan beberapa negara dan perusahaan lainnya. Hal kedua yang saya bahas dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi masih terkait dengan COVID-19 adalah kerjasama untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Termasuk melalui upaya menjaga perdagangan bilateral dan dalam kaitan ini saya menyampaikan permintaan akses lebih luas terhadap komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, sarang burung walet, buah tropis dan produk lau. Terkait ekspor teman-teman dapat saya sampaikan bahwa ekspor Indonesia ke RRT selama bulan Januari sampai Mei 2020 meningkat menjadi 11,20 miliar USD dari 10,40 miliar USD untuk periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah pandemi ini kalau kita melihat data BPS bulan Mei dan Juni ini Alhamdulillah Indonesia justru berhasil meningkatkan kinerja ekspor tidak saja ke RRT tetapi juga ke Amerika Serikat, India, Jepang dan Singapura. Khusus untuk RRT selain kenaikan ekspor Indonesia, defisit perdagangan Indonesia dengan RRT juga mulai diperkecil. Jadi penekanannya adalah pada prospek ke depan bagaimana perbaikan yang justru kita lakukan di tengah pandemi ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Masih dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, kita juga membahas upaya menjaga investasi yang berkualitas dan saling menguntungkan. Teman-teman, RRT merupakan investor asing terbesar kedua setelah Singapura untuk Indonesia. Nilai investasi RRT pada tahun 2019 adalah 4,7 miliar USD yang merupakan peningkatan 95% dari tahun sebelumnya. Untuk bulan Januari sampai Juni 2020, investasi RRT di Indonesia mencatatkan angka 2,4 miliar USD. Kemudian hal lain yang kita bahas adalah rencana pembentukan travel corridor arrangement bagi business essential, yaitu business essential travel corridor arrangement yang diharapkan dapat kita selesaikan dalam waktu dekat dengan RRT. Hal ketiga yang saya bahas dengan Menteri Luar Negeri Wangi adalah penyelesaian kasus APK WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT. Saya sampaikan keprihatinan yang mendalam pemerintah Indonesia terhadap berbagai kasus yang menimpa APK Indonesia di kapal-kapal ikan RRT. Secara detail, saya menceritakan mengenai kasus-kasus yang menimpa para APK kita yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT. Saya meminta kepada pemerintah RRT untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan ini secara transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. Secara khusus, saya meminta agar pemerintah RRT melakukan investigasi secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan penegakan hukum atas beberapa kasus kematian, pelarungan jenazah, dan kondisi kerja yang tidak layak. Saya juga mendesak agar pemerintah RRT dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan terhadap agen-agen penyalur APK di Indonesia. Hal keempat yang saya bahas dengan Menluwangi adalah isu terkait geopolitik di kawasan, khususnya meningkatnya eskalasi dan tensi di kawasan. Saya sampaikan concern Indonesia terhadap meningkatnya tensi di kawasan. Khusus untuk Asia Tenggara, saya menyampaikan ASEAN telah memiliki prinsip yang termaktub di dalam deklarasi Zogfang, Zone of Peace, Freedom and Neutrality ASEAN. Jadi sekali lagi deklarasi Zogfang ASEAN. Saya yakin ASEAN akan terus menjaga agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil. Selain itu, saya juga menyampaikan kepada Menteri Wangi mengenai Treaty of Amity and Cooperation, TEC, yang telah diaksesi oleh banyak negara termasuk RRT, Amerika Serikat, India, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Dan menjadi kewajiban negara-negara yang melakukan aksesi TEC untuk terus menghormati prinsip-prinsip TEC atau TATAC. Saya juga menekankan teman-teman bahwa dialog selalu merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan. Dan saya mengajak semua pihak untuk terus mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dan bukan rivalitas yang merugikan. Pertemuan juga membahas situasi Laut Cina Selatan. Saya tekankan kembali prinsip-prinsip Indonesia yang selalu konsisten, terutama terkait pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Semua negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi kawasan yang damai, stabil, termasuk situasi di Laut Cina Selatan. Dan stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan hanya dapat terpelihara jika semua negara menghormati dan mengimplementasikan semua hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Teman-teman yang saya hormati isu ketiga yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan pembahasan pengaturan Essential Business Travel Corridor. Essential Business Travel Corridor. Saya ingin merekankan kembali teman-teman bahwa pembuatan pengaturan koridor ini belum atau tidak mengatur perjalanan untuk wisatawan umum, namun lebih pada aktivitas bisnis yang esensial. Ruh utama dari pengaturan ini adalah isu kesehatan. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa ruh utama pembuatan koridor ini adalah isu kesehatan dengan cara menyiapkan koridor protokol kesehatan yang didasarkan azaz kesetaraan. Kita harus memastikan agar orang yang bergerak adalah orang yang sehat dan memiliki komitmen selama perjalanan akan mematuhi protokol kesehatan. Sebagai mana yang telah saya sampaikan minggu lalu bahwa pengaturan Travel Corridor dengan Uni Emirat Arab telah berada pada fase akhir. Pengaturan Travel Corridor yang diusulkan Indonesia ini telah dikoordinasikan dengan seluruh instansi dan kementerian di Indonesia. Perundingan dan komunikasi dengan pihak Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab secara intensif dilakukan dalam semua tingkatan. Dan tadi malam saya juga melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah. Alhamdulillah sejak tadi malam tanggal 29 Juli 2020 Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menyepakati perjanjian Essential Business Travel Corridor. Dengan demikian dapat saya sampaikan bahwa Safe Travel Corridor Arrangement atau disebut STCA antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah berlaku. Melalui kesepakatan ini Indonesia dan PEA membuka secara terbatas dan memfasilitasi kemudahan perjalanan antara kedua negara untuk keperluan bisnis esensial dan dinas. Saya ulangi untuk keperluan bisnis esensial dan dinas dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Pengaturan Travel Corridor Indonesia dengan negara lain termasuk dengan Korea Selatan dan RRT juga saat ini memasuki tahap penyusunan finalisasi akhir dan insya Allah mudah-mudahan akan dapat kita selesaikan segera. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ruh utama dari pengaturan ini adalah menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan bagi orang yang bergerak dan orang yang bergerak untuk sementara waktu. Yang kita fasilitasi adalah untuk keperluan dinas dan untuk keperluan bisnis yang sifatnya esensial dan belum mengatur perjalanan-perjalanan lainnya. Teman-teman yang saya hormati terkait dengan ASEAN Travel Corridor yang diusulkan Indonesia sampai saat ini masih terus dimatangkan, dibahas di antara negara-negara ASEAN. Teman-teman sebelum saya persilahkan Duta Besar Faizazah untuk menyampaikan atau merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman, saya ingin menyebutkan ASEAN Abdullah Al-Daheri, UAA Ambassador ke Indonesia, untuk mengatakan beberapa perkataan tentang perjalanan 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 ini. terima kasih, Your Excellency, Rambut Masudi, Board Member Indonesia, your Excellency, Ladies and Gentlemen. First of all, I would like to take this opportunity to congratulate all you on this great occasion of Ha'id Al-Aqhaq, and wish you all good health and prosperity. This agreement was not to take place without the direct support received from both Prime Ministers, thank you, Excellency, and participating shared stakeholders. Also, I would like to thank, Excellency, the Indonesian ambassador in the United Arab Emirates Association. The close partnership between the United Arab Emirates and the Republic of Indonesia provides a solid foundation for further strengthening the two countries' cooperation in tackling and mitigating the COVID-19 pandemic. And in view of the recent practices and the two countries' collaborations related to COVID-19 pandemic mitigation, the government of the United Arab Emirates and the government of the Republic of Indonesia view the urgent need to provide a new for a better promotion of bilateral cooperation and mutual beneficial economic cooperation during the COVID-19 pandemic. And in this regard, the two countries' movements agreed to establish a bilateral temporary travel corridor agreement to facilitate the easing of travel for business, economic, as well as diplomatic and official purposes. It is very important to mention that this private travel corridor agreement shall in no way undermine mandatory public health and quarantine protocols in respective countries. And based on the developments related to the COVID-19 situation in both countries, the two parties will definitely have and conduct regular consultations involving relevant stakeholders to assess and review from time to time the operational status of the travel corridor agreement, improve the effectiveness of this agreement, and expand the scope of its application. The safe travel corridor agreement for nationals of the United Arab Emirates and the Republic of Indonesia traveling to and from both countries for business, economic, as well as diplomatic and official purposes are now supposed to be declared, Your Excellency, effective. I will leave it on you. Thank you very much. Thank you very much. Well, thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Happy Eid al-Adha to you, Ambassador, and to all the people of Uni Arab Emirates. And thank you once again and congratulations for the conclusion of this travel arrangement between our two countries only one day before Eid al-Adha. So there is a hadiah for Eid al-Adha. And I should take this opportunity also to convey my appreciation to my good friend, the UAA Foreign Minister Sheikh Abdullah for his support. So, teman-teman, sekali lagi, pengaturan ini akan dilakukan, akan dijalankan secara sangat hati-hati dengan terus menghormati protokol kesehatan. Sehingga tidak menciptakan ramifikasi terhadap upaya kita untuk mengelola penyebaran COVID-19 baik di Indonesia maupun di Uni Emirates. Mudah-mudahan penekanan-penekanan yang saya berikan ini jelas dan dapat diterima oleh teman-teman. Dan selanjutnya, saya persilahkan kita besar Faizazah untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang tentunya juga didampingi dengan para direktur yang terkait. Dan demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada hari ini dan sehubungan besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Maka saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakannya. Teman-teman, stay healthy, stay strong, and stay united. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faizazah, dipersilakan. Selamat menikmati. D Eph Ugh